Kita ke informasi lain, memasuki musim hujan, demam berdarah denggi mulai meningkat. Bahkan dalam kurun waktu 2 bulan, 2 pasien DBD di Kabupaten Berbes meninggal. Pemerintah setempat mulai melakukan fogging untuk mencegah merebaknya nyamuk Aedes aegypti, penyebab demam berdarah. Sejak bulan September, jumlah pasien demam berdarah denggi mulai mengalami peningkatan. Tercatat ada 82 pasien yang dinyatakan positif dan harus menjalani perawatan intensif di Bangsal Anaklas 3 Rumah Sakit Umum Daerah. Sementara yang menjalani perawatan di ICU sebanyak 14 orang. Jumlah penderita mengalami penurunan saat memasuki bulan Oktober, namun dari total pasien yang dirawat, 2 orang meninggal dunia. Banyak yang kena di sana. Memberdarah? Iya, belum. Udah berapa lama dirawat di rumah sakit? Udah 6 hari. Di Bangsal Anaklas 3 RSUD, saat ini banyak menampung penderita dengan gejala yang sama dengan penyakit DBD. Namun mereka belum dinyatakan positif karena masih menunggu hasil tes laboratorium medis. Memang ini kita sudah waspada lah untuk demam berdarah ini, tetapi sampai saat ini lah bulan September dan Oktober ini masih bisa kita kendalikan. Karena terus terang yang masuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Borbes ini jumlah penderita tidak menggulang. Jadi masih kita bisa tanggulangi dan kerjasama dengan DKK juga. DKK sudah mulai mengantisipasi dengan 3M dan kemarin juga ada yang meninggal terus langsung melakukan OG, pengasapan. Untuk bangsal kita masih cukup, jadi tidak perlu kita menyiapkan bangsal khusus. Di wilayah Kabupaten Brebes, penderita DBD cenderung meningkat bersamaan dengan datangnya musim penghujan. Penyakit akibat gigitan nyamuk Aedes Ajepti ini kebanyakan menyerang balita dan anak-anak. Triono Sefula melaporkan untuk NET.